Halo parents, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi disini dengan aku Mona Husein Dan Maudie Oke parents, nah di video kali ini aku mau membahas tentang Satu topik yang menurut aku cukup menarik Kenapa? Karena aku sendiri atau mungkin ya parents di luar sana tuh Ini memberikan apa sih yang terbaik buat baby-nya gitu kan Kali ini aku membahas tentang dia purse-nya Yang purse-nya udah berjajar nih Maudie di belakang kita nih ada berapa Bahas, ada 12 merek disini Ini kita bahas satu persatu Yang pasti yang akan aku bahas, aku mungkin kasih gambaran Ayo parents tapi sebelum aku bahas, jangan lupa untuk source Ayo parents tapi sebelum kita ke video selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng Agar setiap video aku buat selalu ternotif di youtube-nya parents semua nih Oke langsung aja ya kita ke pembahasan yang lebih lanjut Yang akan aku bahas adalah merek Huggies Disini aku beli yang Huggies Dry Pants Aku beli yang ukuran XL di harga Rp 50.300 Yang mana itu isinya 32 pieces Berarti per pieces-nya di Rp 2.794 Nah ini harga yang paling tinggi diantara yang lain dari 11 merek lainnya Kalau untuk tipenya sendiri ada 3 parents Ada dry diapers, terus ada dry pants yang aku beli Dan yang terakhir adalah gold pants Parents sebelumnya mungkin kalau untuk para parents yang masih bingung untuk memilih diapers Terus aku bakalan bikin video khusus tips bagaimana memilih diapers Kalau dari fisiknya sendiri, disini kan bisa lihat Ini ada kayak kalau untuk sign front back-nya ada Ini untuk yang belakang ada tulisan back Nah ini untuk yang depan Tapi kalau untuk indikator urin Atau untuk pengukur kelembapan atau kebasan psikoportus sendiri Yang bisa disebut dengan wetness indikator Kalau disini sih nggak ada parents Nah kalau untuk pinggangnya Nah bisa lihat Cukup tebel Kalau aku rasain sih Ini cukup tebel Seperti ini Dan kita coba ya Kita robek Kalau untuk merobeknya sih Seperti ini Oke Lanjut ke bagian samping dari pampersnya sendiri Dia ada dua lapis memang Ada dua lapis Dua lapis ya Nah Terus juga mau ngerasain bagian dalamnya Untuk dalamnya sendiri sih cukup halus Seperti ini Nah kita coba ya Seperti ini Karena ini Nggak bocor ya mam Kalau kita lihat dari sini Memang pelindung samping kanan kirinya ini cukup Bisa menampung Seperti ini Kita masuk ke pembahasan yang kedua Aku nih beli merek Maris Aku beli merek Maris Yang tipe Maris Pants Good Skin Karena memang aku pilih yang celana Udah gede kan modi Ini aku beli di harga Rp 42.800 Yang mana isinya itu ada Rp 16 Jadinya per piecesnya Di angka Rp 2.675 Nah Kalau untuk Maris sendiri Dia ada yang tipe newborn Aku sebutin tipe-tipenya Ada tiga Yang pertama Maris Popok Yang perkat Terus Maris Popok yang celana Dan ada Maris Popok celana Yang Good Skin Seperti yang aku beli ini Jadi memang yang celana Ada dibagi lagi Jadi dua Nah kita sekarang Masuk ke fisiknya ya Bentuk depannya kayak gini Dia ada Penanda depan dan belakang Jadi kita nggak bingung mam Nah ini belakang Back gitu kan Ini Depannya Kita tulis Kayak gini Terus Ternyata dia bergambar Jadi lucu banget Kalau kita lihat ya Terus Untuk Pinggangnya Pinggangnya sih Kalau dibandingin yang Hagis tadi Ini tuh agak lebih Tipis sih mam Dibandingin yang tadi ya Aku nggak tau sih Apakah lebih baik tipis Atau tebal Karena kan Biasanya sih Ada beberapa anak Yang nggak tahan terlalu tebal Gitu kan Lebih nyaman dia yang tipis Gitu kan Lebih dingin Kayak gini Lebih tipis Aku buka ya Kita buka yang bagian Aduh Aduh Agak susah Oke Emang Masing-masing Merek itu beda-beda ya Oke Ini bagian dalamnya Kita lihat dulu Rasain Halus apa Enggak Kalau dibandingin yang tadi Ini kayak lebih Apa ya Nggak sekebel yang tadi sih ya Kalau aku Rasain Terus Samping Pelindung Bocornya Kita lihat Disini ada Dua lapis Eh dua Dia dua lapis Sama kayak haggis ya Berarti nggak juga beda Oke langsung aja kita coba ya Kita buktikan apakah dia juga ada ini ya Weightless indicator atau nggak Kita coba juga daya serapnya Di Gelas yang pertama dulu Yang ini kurang lebih Oke Nah kita coba uji gembung Atau tidaknya Dari sisi samping juga Nggak bocor Pelindungnya memang Oke ya Nggak bocor juga Nggak bocor juga Nah sekarang aku mau deh Dari Ininya sih Nggak ada Penjelasan Kurang lebih sama kayak haggis Oke moms kita masuk ke merek yang ketiga Yang memang selama ini Memang aku pake Aku beli di Aku beli tipu yang Sweety Gold Pants Disini Ini per piecesnya Di angka 2439 Parents Jadi ini harga Nomor tiga yang termurah Eh termurah Jadi ini harga Nomor tiga yang paling tinggi Untuk tipenya sendiri Sweety itu ada Sweety Gold Comfort Ada Sweety Silver Sama Sweety Yang Night Pants Yang memang kayaknya khusus untuk Bobo di malam hari ya Dia kayak lebih Nyaman gitu Dibandingin Dan sekarang kita masuk ke Pembahasan tentang fisiknya Fisiknya sendiri berbeda dari yang lain Dia punya Wetness Indicator Yang mana Even aku belum coba Dia udah ada garisnya gini kan Terus juga ada Apa namanya Menanda Back Belakang Bagian belakang Terus juga Yang berbeda adalah Punya perkat kayak gini Ini fungsinya sebenernya Kalau udah penuh Dia kayak untuk dilipat gitu Untuk buang lebih gampang Buang si ininya Nah kita coba Untuk bagian pinggangnya sendiri Kurang lebih hampir mirip Sama si Mary's Nggak terlalu setebel Hagis yang pertama Memang kayaknya Bingin Itu Kita coba Ini ya Kekropek bagian yang Kalau udah penuh nih Nggak Kekropek aja Oke Sip Begini Oke Kita masuk ke bagian Dalemnya nih Parents Dalemnya sendiri Kayak Aku kalau ngelihat ya Secara langsung Itu pori-porinya Kayak lebih gede gitu Nggak sih Bukan pori-porinya Apa sih Kayak garis-garisnya Lebih gede Lebih kelihatan ke gambar gitu Dan untuk Samping-sampingnya Kurang lebih sama Kayak Hagi sama Mary's Tadi juga Dua lapis gini Kanan-kiri kan Yang pasti Sekarang kita coba Untuk ininya ya Ya Kurang lebih Nggak jauh beda Sama yang tadi ya Kayak gitu Oke Kita lihat Nggak bocor ya Parents Memang kuat Pelindung sampingnya Walaupun bergerak juga Kayak nggak bakal keluar Nih Parents kalau lihat Nah ini nih Oke parents Kita masuk ke merk yang keempat Yaitu Mami Poco Pants Nah kalau untuk Mami Poco Pants ini Aku beli di harga Rp. 109.802 paketannya Nah itu Nah bar giginya tuh Nah bar giginya tuh di Rp. 208.802 paketannya Kalau untuk tipe-tipenya sendiri tuh Paling banyak diantara dia Pers yang lainnya Yaitu Mami Poco Premier Care Yang mana itu dari newborn ya Itu ada dari XS ukurannya Sama Mami Poco Royal Soft juga ada yang dari startnya dari newborn Terus Mami Poco Pants Royal Soft Terus Mami Poco Pants Extra Dry Terus Mami Poco Perekat Extra Kering Terus Mami Poco Pants Extra Kering Dan yang terakhir yang aku beli nih Mami Poco Pants Extra Extra Kering Slim Yang terakhir adalah Mami Poco Junior Night Pants Kalau untuk penanda depan belakangnya Disini tertulis Eh tertulis Tertulis garis biru di depan Berarti ini nih Blue line at front Ini yang depannya nih Kayak gini Terus untuk Wetness Indikatornya sih Nggak tertulis Nggak kelihatan gitu ya Nggak tahu Ntar kalau udah basah mungkin ada Tapi kalau dari Apa namanya Kemasannya Aku juga nggak melihat Ada penjelasan Ada wetness indikator Untuk mengukur udah penuh Atau nggak Untuk ininya Kurang lebih mirip sama sweetie Nggak terlalu tebel Oke Sekarang kita roll back dulu Untuk tahu Bagian Apa namanya Dalamnya ya Halus Apa enggaknya Sama bagian samping kanan kiri Oke Sip Oke deh Nah ini dia Kalau untuk bagian dalam Kurang lebih Mirip-mirip Sama Sweetie juga Nggak terlalu yang tebel banget Memang Sejauh ini yang paling tebel Adalah punyanya Hagis Ini Sama kayak sweetie Terus ininya Kanan kirinya juga ada Dua lapis pelindungan Sekarang saatnya kita mencoba Untuk tes Daya serap yang Apa namanya Buang air yang pertama ya Samping-sampingnya juga gak bocor Kamu bisa lihat Memang ini pelindung sampingnya Perlu banget Nih Ini gak bakal lari ke samping Bakal Kegip di tengah-tengah Untuk witness indikator Tetep Aku juga gak lihat Mana tandanya Gak ada juga Jadi sejauh ini Yang punya Indikator penuh atau enggaknya Baru satu merek ya Di sweetie Oke parents Kita lanjut ke merek berikutnya Yang kelima Yaitu Tokana Tokana ini terkenal dengan Desainnya yang sangat beragam Dan lucu-lucu Untuk harganya Aku beli di sekitar Rp 1.8300.200 Untuk purposesnya Jadinya Rp 21.80 Rp 2.180 Nah kalau untuk Tipenya sendiri itu ada tiga Ada Pocana Pants for Baby Pocana Super Boys Pocana Super Girls Nah yang aku beli tentunya Pocana Super Girls Karena disini mau dipakai nih parents Sekarang kita masuk ke fisiknya Untuk fisiknya sendiri Dia ada penanda Front and Backnya Nih kalau front Atasnya Kalau misalnya Nah kalau untuk penandanya Ini udah ada Tandanya untuk front backnya Kalau bingung nih Dia pasti akan ngarahin Tanda panah gitu Misalnya kita kebalik nih Dia bakal ngarahin Yang front itu Nih Nemu nih front Parents bisa lihat Terus untuk Witness Indikatornya sendiri Sih sebenarnya Ntar Dia kasih Penjelasan ada Witness Indikator Nah ya Harusnya sih Sejauh ini Di kemasannya Nggak ada penjelasan Witness Indikator Dan juga disini Nggak tertulis juga Mungkin nanti kita lihat Waktu pada saat Udah dibasahin ya Untuk Samping-sampingnya Nah Kalau untuk daerah pinggangnya Sih dibandingin Dengan Sweetie Dan Mana tadi ya Meris Dan Mami Poco Ini agak lebih tebal Mungkin Setelah Hagis ya ini Cukup tebal juga Mirip-mirip Bersama Nggak terlalu yang Sampai tipis Tipis Bingin gitu Kita coba Ini ya Serut Ngamuk gitu Itu lebih gampang Rebetnya Oke Ini bisa Parents Lihat di dalamnya Bagaimana Untuk Halusnya Seperti apa Ya Cukup halus Dan untuk Samping kanan Kirinya Sama ya Dari yang Pampersnya Eh Pampers Dari yang diapers Yang awal itu Ada dua lapis Ini juga dua lapis Sekarang kita uji Dai Kurang lebih seperti ini Parents bisa lihat sendiri Oke Baru kita fullkan Untuk ngetes Bocor Tidaknya Sama seperti Yang lainnya Parents Dia aman Untuk sampingnya Nggak bocor Nggak sampai keluar Nah dia juga ada dua lapisan Ya disini Nih Bisa lihat Bisa ya Oke Parents Selanjut ke merk berikutnya Yaitu Mama Mia Nah Mama Mia sendiri Ini aku beli Di harga Rp 51.600 Yang mana Isinya ada 20 Berarti 26 Berarti Per pesisnya Rp 1.984 Urutan ke-6 Ini tengah-tengah Harganya medium Di antara yang paling mahal Sampai yang paling murah Ini Tipenya sendiri Ada dua Mama Mia Soap Magic Tape Maksudnya Perekat Itu biasanya Dipakai untuk newborn Berarti dia ada versi newbornnya Dan Mama Mia Dia perspense Itu start dari Ukuran S Ini aku beli yang XL Karena modi juga Udah gede Beratnya Kita masuk ke fisiknya Fisiknya ada penanda Depan dan belakang Enggak sih Depan aja Ada penanda front Gitu kan Pasti di belakang Untuk Wetness Indicator Sikau Dari Kemasan Gak ada Gak ada dijelasin Untuk wetness indicator Gak ada Tertulis di kemasan juga Lalu Kita lihat Sampingnya ya Ini bagian pinggang Ini penting loh Nyaman atau enggak Nggak hanya dipakai sama anak kita Memang kalau untuk bagian pinggang Oh Dia enggak terlalu yang Alus ya Agak ini Cuman Dia cukup enggak terlalu tebal Kurang lebih masih di bawahnya Yang tadi Agak tebal itu Yang pertama kan haggis Yang kedua itu Masih pokana Ini masih di bawahnya pokana Ini mirip-mirip sama pokana Baru kita buka ya Kita sampe Sampe Langsung dia Gampang kalau untuk Sampai Sampai Tadam Tetap ya Masih ada dua lapis nih Parents Untuk Pelindungan Antibocornya Yang kanan-kiri Sekarang kita Nge-pack Samping-samping Samping-samping Dia tetap terlindung Nggak sampe yang keluar Dan bocor Jadi walaupun harganya ini Tergolong murah Udah bukan dua ribuan lagi Kalau tadi kan dua ribuannya Ini Seribu sembilan ratus Ya Mepet-mepet Cuman dia tetap bisa Melindungi Kebocoran Pada saat bayi kita Buang lagi Nggak ada wet Masini cutternya Ternyata Lalu kita lanjut ke Merk selanjutnya ya Oke Parents Kita beralih ke Merk yang ketujuh Berarti ini udah yang Tengah-tengah Ke bawah nih Yang harganya Paling ringan ya Disini merek VT VT ini masih satu grup Dengan yang namanya Mami Poco Jadi Produsernya sama-sama Si Unicharm Mungkin dianggapnya VT ini versi Hematnya dari Mami Poco ya Bisa Karena harganya Ini kalau aku beli Di Rp51.500 Untuk isi VT-nya Ini berapanya Ini Rp26 Berarti per bisnisnya Di Rp1980 Yang nggak sampai Rp2.000 lebih Untuk tipenya sendiri Ada tiga moms VT Day Pants Terus yang kedua itu VT Pants Yang aku beli Ini Terus yang terakhir itu Ada VT khusus VT Day and Night Gitu Kita lanjut ke Fisiknya ya Kita lihat fisiknya Seperti ini Terus Ada penjelasan Bagian depan Dan belakangnya juga Garis biru Di depan Mana ya Garis biru ya Oh ini Garis biru di depan Ini maksudnya Garis biru yang ini Mungkin ya Karena belakangnya Nggak ada nih Oke Ada penandanya Kalau untuk Lightness indikator Pemukur sendiri Pengukur udah penuh Atau enggaknya Disini Nggak ada Penjelasannya juga Di kemasannya Aku lihat Terence Kita lanjut ke Bagian sampingnya Enggak terlalu tebal Bagian dalemnya Sobek dulu Sobek dulu Beset Sobek dulu Agak nyantol ya Nah Ada kayak garis-garis gitu ya Agar bisa bisa lihat Nggak beda tuh Ya kurang lebih Mirip sama yang sebelumnya VT Eh sama si Siapa sebelum VT Ini siapa sih Mama Mia ya Ketebalannya Kurang lebih Nggak terlalu Sampai tebal-tebal Gimana Memang paling tebal Nomor satu adalah Si Hagis Tuh Untuk samping-sampingnya Kita cek dulu Oke Tetap ada dua Lapis ya Ferens ini Ferens Maka lihat Untuk pelindung bocornya Kita akan cek Daya serap Sebenernya kalau Daya serap Dari awal Tadi yang harganya Paling mahal pun Sampai yang ini Harganya di tengah-tengah Kurang lebih sih Nggak terlalu beda jauh ya Nggak sampai yang aku Bayangin tuh yang Sampai bakal tembus banget Gitu kan Ternyata Daya serapnya cukup lumayan Cuma nggak tahu Ntar kita lihat Aku pengen Diamin Si dia pers ini Dalam beberapa jam Dan aku pengen lihat Mana yang paling kering Kita lanjut ya Untuk ngetes Tingkat Gembung Atau tidak Oke deh Kita lihat Pegangnya Nggak terlalu Yang lambat sih Untuk kanan kirinya Tetap Kayak gini Nggak Nggak bocor Ferens Tetap terlindungi Nah Ferens Kita masuk Kek merek Yang ke Delapan Yaitu Sayangku Sayangku sendiri Ini aku beli di harga Rp49.900 Isi Rp28.000 Berarti per Pesiesnya Rp1.782 Nah Kalau untuk tipenya sendiri Parents Dia ada Beberapa Yaitu Sayangku Tap Newborn Yang berarti Dia ini ada versi Newbornnya Sayangku Tape Tape itu Kayak perekat Itu maksudnya Terus Sayangku Pants Itu Start dari Ukuran S Jadi Untuk celananya Sendiri Untuk Dia persi Celana Itu ada dari S Dan Ada tiga Yang berarti Total Kita lihat Dari fisiknya Ada penanda Depan Belakangnya Ini kalau Parents Lihat Nih Dia nulis Front Front Berarti Dia ngarahin Tanda panah Ini Frontnya Berarti Aku tadi Salah Nah Setelah itu Kita lihat Bagian Sampingnya Parents Untuk Untuk Sampingnya Memang Seperti ini Bentukannya Terus Kita Sobek Oke Oke Nah Dalamnya Kayak gini Kurang lebih Memang Mirip Sama yang Tengah-tengah Tadi Mulai dari VT Setipe Terus Ini Untuk Pelindung Sampingnya Ada dua Kalau untuk Wellness Indikatornya Kalau dari Kemasan Kayaknya Dia Nggak Nginfo Ini Terus Kita coba Daya Serap Dulu Yang pertama Perlindungan Bocor Kanan dan Kiri Aman Ya Parents Dia Nggak Sampai Keluar Oke Lanjut Ke Merk Berikutnya Ya Kemerk Selanjutnya Yaitu Moko Moko Disini Aku Beli Moko Moko Di Harga Rp 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 Yang Mana Per Pisces Jatuh Rp 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 728 Kalau untuk Tipenya Dia Hanya Satu Tipe Satu Harian Aja Startnya Dari Ukuran S Size S Anggapannya Jadi Untuk Newborn Nggak Ada Parents Jadi Kalau Untuk Pilihan Newborn Untuk Merk Ini Nggak Ada Dan Fisiknya Sendiri Kita Lihat Dia Ada Kayak Penanda Depan Ada Depan Belakang Nih Hadap Depan Gitu Kalau Misalnya Pun Kita Salah Dia Pasti Nunjukin Disini Balik Lagi Kesini Nah Nih Ada Depannya Untuk Samping Samping Seperti Ini Oke Kita Sobek Ya Kita Tes Daya Serat Untuk Dalem Seperti Ini Jaris Untuk Samping Ada Dua Kayaknya Semua Dua Ya Seperti Seperti Ini Parents Bisa Lihat Ya Nah Kurang lebih Sama Ya Dia Ternyata Dia Memang Gak Ada Witness Indikator Terus Samping Sampingnya Kayak Gini Nih Gak Bocor Juga Nih Parents Kalau Aku Pegang Nih Next Di Merk Yang Selanjutnya Ini Nyebutnya Apa Ya Pokoknya Tulisannya Goen G-O-O-N Nah Ini Kalau Untuk Dari Apa Namanya Harganya Sendiri Aku Beli Di 43.100 Jadi Pervisisnya Itu Di 1657 Jadi Ini Urutan Ke 10 Yang Harganya Paling Mahal Gitu Kan Yang Paling Hemat Sebenarnya Nah Untuk Tipenya Sendiri Disini Dia Ada Smile Baby Yang Dia Start Dari Size S Terus Premium Tap Mas Sara Sara Atau Premium Perekat Terus Premium Pants Mas Sara Sara Terus Yang Terakhir Adalah Night Pants Punya Ada Versi Night Pants Jadi Ini Diapers Yang Memiliki Tipe Paling Banyak Sama Jumlahnya Seperti Mami Poco Gitu Parents Untuk Fisiknya Sekarang Dia Ada Kayak Penanda Depannya Juga Depan Gitu Terus Untuk Sampingnya Seperti Ini Memang Gak Sehalus Yang Di Awal Tadi Yang Paling Pertama Ya Kayak Merk Merk Di Awal Itu Memang Halus Kelembutannya Beda Kalau Untuk Sampingnya Ini Terus Kita Lihat Bagian Dalamnya Seperti Ini Nih Bisa Lihat Untuk Sampingnya Ini Berbeda Dibanding Yang Lain Jadi Dia Cuma Ada Satu Lapis Aja Kalau Yang Lain Kan Dua Ini Cuma Punya Satu Cuma Aku Pengen Nukti Kayak Gimana Kalau Satunya Apakah Bocor Atau Masih Aman Kita Coba Ya Cukup Oke Sih Kalau Dari Daya Serap Nih Bisa Lihat Terus Untuk Ini Dan Ternyata Tadah Nggak Bocor Loh Parents Nih Ternyata Walaupun Satu Lapis Juga Masih Tetap Bisa Melindungi Sampai Kesamping Ya Itu Aku Pikir Harus Dua Lapis Gitu Cuman Nggak Tau Kalau Dibuat Aktivitas Bagaimana Ya Dia Nggak Ada Wetness Indikator Juga Dari Samping Bentukannya Kayak Gini Oke Kita Lanjut Ke Merk Selanjutnya Ya Ini Merk Yang Terakhir Yang Nomor Sebelas Yaitu Baby Happy Untuk Baby Happy Sendiri Aku Beli Di Harga 45.600 Yang Artinya Per Pisisnya 1520 Dia Diproduksi Oleh Wings Lalu Untuk Tipenya Sendiri Dia Hanya Satu Varian Nggak Ada Tipe Tipe Lain Start Ukurannya Mulai Dari M Jadi It Means Dia Nggak Punya Ukuran Newborn Jadi Nggak Ada Untuk Yang Baby Baru Lahir Jadi Start N Dari Ukuran M Untuk Penanda Depan Belakang Dia Ada Prong Gitu Kan Terus Untuk Wetness Indikator Dia Ada Cuma Dia Berbeda Dengan Yang Namanya Sweetie Jadi Dari 11 Merak Yang Ada Tadi Yang Aku Ngeh Ada Wetness Indikator Atau Penukur Udah Penuh Atau Nggak Cuma Sweetie Dan Ini Tapi Kalau Sweetie Ada Garisnya Kalau Ini Infonya Gambar Gajah Akan Memudar Kita Buktikan Nanti Terus Untuk Sampingnya Seperti Ini Cukup Nggak Terlalu Tebal Nggak Terlalu Tipis Tapi Dibilang Tipis Banget Enggak Jadi Agak Lumayan Tebal Kita Sobek Aja Untuk Lihat Dalamnya Ya Untuk Samping Sampingnya Dua Lapis Jadi Dari Sebelas Merak Yang Cuma Satu Lapis Cuma Yang Go N Itu Ya Bukan Ya Bacanya Takut Salah Ini Ada Dua Lapis Kita Coba Untuk Menguji Daya Serang Kurang Lebih Coba Buang Air Sampai Lima Kali Kayak Gini Sisi Untuk Samping Tarah Nggak Bocor Memang Dua Lapis Ini Aman Ya Nggak Usah Khawatir Bocor Ke Kanan Dan Kiri Seperti Ini Kita Lihat Gambar Gajah Memudar Nggak Oh Iya Bener Ini Kalau Tadi Kita Bandingan Ya Gambar Gajah Nah Ini Parents Bisa Bandingin Gambar Kan Ada Gambar Gajah Nih Yang Dia Maksud Memudar Itu Udah Nggak Ada Gambar Gajah Nih Kalau Udah Semakin Penuh Semakin Hilang Gitu Jadi Dia Ada Witness Indikator Seperti Itu Nah Ini Parents Tampak Atas Semua Dia Pers Yang Udah Aku Cobain Tadi Nah Setelah Ini Itu Kan Tadi Udah Aku Coba Sampai 5 Kali Gelas Air Aku Siram Dan Itu Aku Diamkan Selama 6 Jam Nah Setelah Itu Aku Penasaran Pengen Siram Lagi Satu Gelas Masing Diapers Yang Ada Aku Diamin Dulu Kurang Lebih 15 Menit Terus Aku Pengen Tau Maksudnya Dalam Kondisi Penuh Seperti Itu Dalam Kondisi Yang Full Kalau Misalnya Diteken Asumsinya Misalnya Baby Kita Lagi Duduk Gitu Kan Nah Itu Bakal Bocornya Kulitnya Baby Itu Kayak Gimana Sih Gitu Ntar Aku Kasih Lihat Ya Ke Parents Semua Oke Parents Kita Coba Dari Yang Pertama Sesuai Dengan Urutan Presentasi Aku Dari Diapers Yang Pertama Yaitu Hagis Sekali Lagi Disini Aku Asumsikan Baby Kita Duduk Nekan Diapers Jadi Aku Teken Banget Aku Pengen Tau Gimana Sih Ininya Apa Maksudnya Daya Serap Pada Saat Kondisinya Udah Penuh Dan Full Diapers Oh Ya Parents Pengecekan Daya Serap Yang Terakhir Ini Berbeda Dengan Pengecekan Yang Di Awal Tadi Karena Memang Kalau Yang Awal Tadi Hanya Kita Coba Dengan Satu Gelas Air Dan Sebagian Besar Umumnya Untuk Diapers Aman Dan Cukup Nah Itu Kayak Gimana Sih Daya Serap Apakah Memang Masih Tetap Optimal Seperti Yang Awal Tadi Atau Bagaimana Gitu Oh Ya Parents Mungkin Dari Hasil Pengecekan Terakhir Ini Pasti Ada Yang Beberapa Membuat Kita Sedikit Kaget Mungkin Wah Kok Ternyata Merk Ini Bisa Kayak Gitu Ya Dan Merk Ini Ternyata Kok Daya Serap Lebih Bagus Nah Itu Semua Penilaian Dari Masing Masing Parents Semua Aku Cuma Menampilkan Aja Tapi Mungkin Saran Aku Untuk Membandingkan Ini Kan Aku Pakai Produknya Dengan Tipe Yang Berbeda Bisa Jadi Yang Aku Bandingin Satu Dengan Yang Lain Nggak Apple Atau Nggak Berbanding Nggak Berbanding Sama Mungkin Aku Saran Untuk Beberapa Merk Yang Mungkin Hasilnya Nanti Agak Mengecewakan Misalnya Daya Serap Diakhir Pada Sat Full Kurang Bagus Kita Akalin Aja Pakenya Mungkin Nggak Sampai 6 Jam Ini Kan Aku Diemin Selama 6 Jam Bisa Jadi Dengan Merk Tentu Yang Daya Serap Kurang Bagus Kita Pakainya Cepat Aja 3 Jam Diganti Yaitu Semua Tergantung Pilihan Parents Semua Terkadang Penilaian Masing Parents Itu Beda Ada Yang Lebih Pengen Aku Mendingan Mahal Tapi Lebih Aman Dan Nyaman Buat Baby Ada Juga Yang Mending Murah Ini Juga Bakalan Dibuang Itu Semua Aku Kembalikan Kepada Parents Semua Oh iya Parents Kalau Soal Harga Memang Nggak Aku Cantumin Secara Tertulis Karena Harga Fluktuatif Bisa Naik Turun Khawatir Parents Aku Akan Bagiin Link Pembelian Di Online Nanti Kan Bisa Dilihat Masing Masing Merk Ada Tokonya Sendiri Yang Official Store Gitu Parents Nah Parents Ini Tampak Atas Setelah Kita Melakukan Pengecekan Terakhir Yang Mana Itu Diapers Udah Pada Full Semua Dan Aku Diamin Selama 6 Jam Aku Tambah Lagi Satu Gelas Aku Diamkan Beberapa Menit Hasilnya Seperti Ini Kayak Gini Parents Dan Disini Aku Mau Ngelatin Ke Parents Semua Gembung Atau Enggaknya Dan Apakah Bocor Di Bagian Belakang Kalau Dari Yang Udah Aku Tes Ini Semuanya Aman Untuk Bagian Belakang Beda Kalau Kita Tekan Bagian Dalam Jadi Kesimpulannya Adalah Pada Dasarnya Untuk Semua Popok Yang Aku Coba Ini Di Bagian Belakang Itu Aman Semua Parents Jadi Tidak Ada Yang Nembus Kecuali Ini Tidak Tidak Kalau Misalnya Dibuat Dijadikan Bahan Pertimbangan Untuk Parents Semua Dalam Memilih Diapers Yang Cocok Bisa Jadi Nih Punya Baby Yang Sensitive Kulitnya Gampang Ruam Nah Itu Bisa Dijadikan Bahan Pertimbangan Tapi Kalau Ada Baby Yang Kayaknya Kuat Maksudnya Enggak Gampang Ruam Gitu Kan Ya Masih Soso Pake Yang Dengan Daya Serap Yang Enggak Begitu Bagus Itu Semua Kembali Ke Parents Semua Nah Ini Untuk Ngecek Gembung Atau Enggak Ini Kalau Dilihat Dari Depan Semuanya Kurang Lebih Sama Ya Enggak Jauh Beda Karena Memang Di Dalam Di Apa Situ Sendiri Kan Ada Gel Otomatis Pada Saat Full Pasti Mereka Akan Mengembang Jadi Lagi-lagi Semua Tergantung Daripada Parents Pilihan Yang Terbaik Untuk Baby Semoga Apa Yang Sudah Aku Infokan Dan Aku Sharing Di Video Kali Ini Itu Bermanfaat Dan Bisa Menjadikan Bahan Pertimbangan Untuk Mencari Referensi Referensi Dia Pers Mana Yang Cocok Untuk Baby Atau Anaknya Parents Oke Parents See you On The Next Video Stay Healthy For Your Family Happy Mom Happy Baby Bye Bye